Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gaku Kita masih akan lanjutkan belajar fisika matematika Kali ini belajar matematika Lanjutkan dari peminatan kelas 11 tentang trigonometri Kita sudah bahas di 2 video video sebelumnya Tentang rumus jumlah dan selisih dari trigonometri Nah sekarang kita akan di contoh soal Nomor 9 dan nomor 12 Bagaimana membuktikan rumus identitas ini dengan rumus jumlah dan selisih trigonometri Yang soal-soal berikutnya sebelumnya sudah ada di video sebelumnya juga Silahkan di simak di channel Mas Gaku Playlistnya SMA Matematika SMA kelas 11 Cari saja di situ, nanti ketemu Kita lanjutkan nomor berapa dulu ini Nomor 9, bagaimana membuktikan ini Cos A Oke kita tulis saja ya Cos A, B Cos A, Cos B Oke ya Nomor 9 itu Apa bersamanya Cos A Ditambah B Oke per Cos A Cos B Sama dengan apa? 1 min tan A Tan Tan B Tan B Bukan beta ya Ini kan bersamanya Cos A Cos A plus B Cos A Cos B Sama dengan 1 min tan A dan B Oke bagaimana membuktikannya ini? Bagaimana kita membuktikannya ini? Yang kita buktikan ruas kiri saja Oke ruas kiri Ruas kiri kita modifikasi sehingga nanti akan sama dengan ruas kanan Oke kita ingat-ingat cos jumlah Cos rumus jumlahnya bagaimana? Nanti kan cos A Yaitu cos cos Yaitu cos B Kalau plus jadi minus Minus sin Sines A Sin B Per Per apa ini? Cos A Cos B Ini yang ruas kiri ya Kita buktikan yang ruas kiri Ini sama dengan ini Nanti kita sama dengan-ingan dengan ini Oke Kita cari ini sama dengan berapa? Ini sama dengan berapa? Kalau kita ubah ini jadi penjumlahan Pecahan Cos A Cos B Pengurangan ya maksudnya Cos A Cos B Kan jadi min sin Oke sudah ketemu ini Oke bentuknya sudah ketemu ini Cos A Cos B Ini Inilah sama dengan 1 ini Ya sama atau 1 Minus ya Sin A Ini sama dengan tan Nah ini Sama dengan tan Bilu Ternyata ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan Berarti terbuk TBK Oke terbukti Gampang ya? Kita lanjutkan nomor berapa tadi Yang ini aja Ya ini tau Identitas ini tan Berapa ini? Pi per 2 Ditambah X Sama dengan min kotan X Kita tulis ya Nomor 12 tadi ada tan Berapa tadi? Pi per 2 ditambah X Sama dengan negatif kotan Kotan dari X Bener ya Ini ya Tan Pi per 2 plus X Sama dengan negatif kotan dari X Ya kita Masukkan Nah Kita bisa Ini ada tan jumlah Kalau kita ambil tan jumlah Alpha Dan beta gitu Alpha dan beta Alpha dan beta Nanti kita akan ketemu persamaan apa Kalau tan jumlah itu Tan Alpha Ditambah Tan Beta Per berapa? Satu min tan Alpha Tan Beta Kan gini Oke ya Kalau rumus jumlah dari tangan Tapi nanti kita ketemu disini Tangan Pi per 2 Tangan pi per 2 90 Nah Tan pi per 2 itu kan tidak terdefinisi Maka ini nanti kita akan bekerja Nah bagaimana kita merubahnya? Kita merubah dari ininya dulu Nah Set Kita rubah dari ininya dulu Tan itu sama dengan apa? Sin per Cos Berarti sin Pi per 2 Ditambah X Itu sama Per Cos Pi per 2 Ditambah X Ini adalah Tangan Ini yang kita modifikasi Nanti Apakah sama dengan ini? Oke Kita masukkan ya Sin Jumlah berarti Apa? Apa kan Sin Alpha Alpha nya pi per 2 Yaitu Alpha Beta Kan gitu ya Sin Cos Cos X Kan gitu ya Kalau plus Tandanya tetap plus Yaitu Cos Pi per 2 Yaitu Dikali Cos E Kan dibalik Ini ya Jadi Eh kebalik Ya bener Sin Cos Ini Sin Cos Sin Nah ini Sin X Ini Sin Oke Per Ini cos Kalau cos Jumlah Berarti cos Alpha Cos Beta Yaitu Tandanya plus Jadi Negatif Rumus cos Ingat-ingat Sin Pi Per 2 Cos Sin Sin Ya Sorry Cos Sin Ini dihafalkan Ini Sama dengan Sin 91 Cos X Dikali cos X Minus Eh ditambah Cos 90 Berapa 0 Cos 90 0 0 Dikali sin Berarti Ditambah 0 Ini kan 0 Berarti Per Cos Ini 0 Juga Berarti Segini 0 0 Minus Ini berapa Ini Sin Pi per 2 1 Ini sin X Wah Sudah selesai Guys Ini 1 Kali cos Berarti cos Per Ini 0 Min Berarti min Sin X Berarti kan Podokaro Minus Cos X Per Sin X Nah Ini tidak sama dengan Apa O Tangan Dari X Terbukti TBK Karena ini sama dengan Ini tadi Begitu Cara Pembuktiannya Sudah selesai Kita lanjutkan ke Video berikutnya Bahas lagi Tentang apa Nanti Tentang apa Ini ya Sudut rangkap Ikuti terus Di channel ini Selamat Bajar Dan bisa di-sharing Ketamu-tamu Biar Tambah Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh